Halo guys, kembali lagi di Plastic Slaves dan kali ini kita akan unboxing figure Banpresto Racing Miku 2019 Timokyo Seperti yang kita ketahui, Miku Hatsune merupakan ikon resmi dari Timokyo divisi balap sepeda Nah, kali ini Banpresto dengan Bandai Spirit kembali merilis Racing Miku Timokyo versi 2019 dari lini Espresso Figur ini dirilis 21 April 2020, Espresso tentunya ya Untuk packagingnya gak terlalu besar, biasa aja standar Banpresto, sedangkan harganya di kisaran 250-350 ribu rupiah Nah, sedangkan untuk packaging ini masih standar Banpresto, yaitu dikasih kerdus, lalu di dalamnya ada bungkusan plastik Untuk figure ini kita dapat 4 part, yaitu stand base, main body, sama 2 quick tails Oke, disini kita mendapatkan stand base, masih standar Banpresto, dengan satu join konektor, warnanya bijau kebiruan, non-blitter, terbuat dari plastik abs Dan ini untuk main body, kita mendapatkan Hatsune Miku dengan memegang support back di sebelah tangan kanan dan satu lagi di sebelah bahu kiri Disini Miku pakai jersey Timokyo tahun 2019 Lengkap juga dia pakai celana paddling atau celana buat sepeda khusus Dan sepatunya juga ini sepatu sepeda, cuman bukan sepatu yang pakai pedal clip ya Di belakang kontak juga ada terlihat tulisan Timokyo Wah, kalau ini sih kelihatan udah detail banget ya Dari sponsor-sponsor yang ada di jersey juga udah jelas banget tulisannya Oke, kita lanjut dulu Dan ini salah satu dari kunci rambut Miku Memang versi yang 2019 ini ada warna pink diantara warna biru khasnya Hatsune Miku Ya, dan ini adalah kuncir sebelah kanannya Bahannya cukup lentur ya, karena terbuat dari PVC Langsung aja dicolok ke kepalanya Untuk tinggi figurnya sendiri, cuman sekitar 17 cm ya, jadi gak terlalu besar Sedangkan beratnya, cuman sekitar 400 gram, gak berat berat amat Menurut saya, yang paling menarik di versi 2019 ini adalah konsep warna yang nabrak-nabrak gitu ya Miku dengan warna khasnya Sian Di tahun 2019 ini ada aksen warna pink Ditambah dia pakai jersey warna hitam, merah, dan kuning lemon Rasanya meriah banget Disini Miku berperan sebagai tim support untuk pembalap tim Tokyo Makanya dia membawa support bag Dimana isinya adalah supply air minum buat para pembalap Yang biasa dibagikan ketika di checkpoint atau di garis finish Untuk detailnya udah sangat bagus ini Karena sponsor-sponsor yang ada di jersey itu keliatan banget Bahkan detail-detail kecil di sepatu pun udah keliatan Untuk join konektornya, cuman ada satu Karena pose andalan Miku adalah pose imut Tapi biar satu pun, ini udah lumayan kokoh ya Di balik-balik pun gak jatuh kok Kalau dari segi wajah sih pasti imut ya Karena Miku ini kan memang personanya itu persona imut Meskipun ada beberapa versi Hatsune Miku yang personanya memang agak berbeda dari Miku biasanya Untuk finish chatnya ini udah rapi banget ya Meskipun ini figur murah tapi gak keliatan murahan Kita lihat ini detailnya dari dekat huruf-hurufnya itu jelas banget Cuma untuk jersey versi 2019 ini dibuat flawless Gak ada tekstur sama sekali Kayak jerseynya Miku Team Ukyo versi tahun 2018 Untuk detail jahitan, red slating, atau lipatan-lipatan baju Itu masih keliatan Jadi ini detailnya udah bagus banget Ekspresinya ceria banget ya Jadi kalau pembalap ditawarin minum sama cewek seimut ini Ya pasti jadi semangat lagi buat membalap ya Kesimpulannya Fans Miku harus beli Udah gitu aja Untuk scoring ini versi plastic sleeve Well itu tadi review singkat dari plastik sleeve Kalau suka pencet like dan jangan lupa buat subscribe channel ini Supaya kedepannya kita lebih semangat lagi buat review figur-figur lainnya Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton